Di informasi lainnya ini ada kabar mengembirakan dan juga membanggakan dari juara kita yang datang dari ajang All England 2019. Dimana satu-satunya wakil Indonesia di partai final, Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan ini berhasil meraih juara Indonesia. So proud boys ya dan gelar ini menjadi kemenangan kedua buat mereka. Satu-satunya wakil Indonesia di partai final All England 2019, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Berhasil taklukan ganda putra Malaysia, Aruncia Fuyikso. Walau begitu, jalan menjadi juara tidak mulus. Berlangsung di arena Birmingham minggu siang waktu Inggris, Ahsan Hendra kalah di game pertama 11-21. Pasangan yang kembali dipasangkan 2018 ini lalu berbalik unggul di game kedua dengan skor 21-14. Sementara di game penentuan, perlawanan Ahsan Hendra tak terbendung. Mereka menang dengan skor 21-12. Mas, saya mengucap syukur Alhamdulillah sudah bisa juara lagi di sini dan pasti perasaan sangat bangga ya. Apalagi sudah lima tahun kita terakhir juara di sini. Kurang lebih persiapannya hampir sama sama peran ini sebelum-sebelum ya. Jadi banyak power aja ya dari tangan. Sama, perbedaan kemenangan sekarang dan yang empat tahun lalu bagaimana? Ya pasti berbeda ya, lima tahun, lima tahun yang lalu ya kita masih sekarang sudah, masih warful sekarang ya masih pukit. Dukungan dari sportan Indonesia pun mengalir untuk pasangan yang dijuluki The Daddy Stingy. Dukungan semangat berasal dari KBRI, pelajar, serta Biaspora. Menangan ini jadi yang kedua bagi Ahsan Hendra. Setelah sebelumnya berhasil diraih pada tahun 2014. Atas kemenangan ini, mereka berhasil membawa pulang hadiah sebesar 74 ribu dolar Amerika atau sekitar 1 miliar rupiah.